Halo sahabat YouTube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di kesempatan kali ini kita akan berbagi cara memelester dinding bata merah ya teman-teman memelester dinding bata merah meneruskan pemelesteran yang dari bawah ini ruangannya cukup kecil sekali ya teman-teman karena ini kamar mandi kurang lebih ini lebarnya ada dua meter ya teman-teman nah kita memelesternya hari ini menguras tenaga ya ini teman-teman cukup menguras tenaga sekali karena pasir yang kita gunakan di sini ya lumayan ini lumayan cukup kasar sekali ya teman-teman nekannya juga ini ini harus kuat-kuat ya supaya luluannya itu bisa menempel ini sama dinding bata merahnya ya teman-teman ya kita tetap diusahakan tetap profesional ya teman-teman untuk hasilnya supaya tetap lurus dan juga lot tentunya ya seperti itu ini hasilnya kasar itu enggak masalah yang penting lurus dan juga rapi nah kurang lebihnya seperti itu ya selain pasirnya kasar di sini untuk luluannya cepat kering ya teman-teman jadi kami punya trik ataupun teori supaya pemelesteran tetap mudah nah seperti itu biasa waktu menggosok ya kita menggosok finish memakai rosecam kayu kalau cepat kering masih kurang rata oke pokoknya disimak aja untuk teori dan triknya itu seperti apa teman-teman jadi ini khusus yang masih pemula ya video ini khusus yang masih pemula mungkin kalau yang sudah masternya ini enggak bermanfaat ya teman-teman jadi monggo disimak aja yang masih belajar ataupun yang masih pemula yang mau ingin memelester rumah sendiri monggo disimak aja sampai selesai selesai ya dan disini kami perbandingannya untuk luluan ya luluan yang menggunakan semen satu untuk pasirnya itu empat ya jadi teman-teman bisa pakai takaran empat arko untuk semainya tuh satu satu bag ya atau satu bal yang berukuran 40 kg terus pada dinding batam merahnya ini ya sebelum pemelesteran dimulai kita siram air dulu yang banyak ya teman-teman supaya lebih mudah dan jangan lupa untuk dibikin kepalaan ya karena ini pemelesterannya meneruskan dari yang bawah karena yang bawah kan sudah selesai kita tinggal mengerjakan penyambungan yang ada di atas otomatis untuk pemelesteran yang yang atas tinggal mengikut yang sudah lot ataupun yang sudah jadi di bawah dan ini nanti kita coba untuk luluannya kita gunakan media kamprol jadi secara dilempar seperti itu untuk kerakatannya itu masih kurang ya teman-teman jadi teman-teman kalau yang ingin dilempar ya kita menggunakan luluannya seperti ini ini mungkin bisa ditambahi untuk semainya dan adukannya dibikin agak encer nah kurang lebihnya seperti itu nantinya bisa nempel ya pada dinding ini batam merah karena ini lumayan ya lumayan cukup pasar sekali untuk pasirnya jadi kita lempar pun tidak bisa nempel jadi lebih mudah untuk dioleskan ya teman-teman kalau kami disini cara pengerjaannya untuk penggosokan ini ya kita menggunakan aluminium yang berukuran ya yang berukuran ini tep lebar ya lebarnya ada 4 cm x 2 cm untuk panjang kurang lebih ada 2 meter ya teman-teman atau 180 cm untuk alat seperti biasa yang kami gunakan adalah roskam baja ya teman-teman kan roskam baja dan ini penggosoknya memakai roskam kayu penggosok finishnya ya teman-teman Oke monggo di simak aja video ini sampai selesai semoga ini bermanfaat ya bagi yang masih pemula Oke silahkan di subscribe yang belum subscribe ya teman-teman nah ini juga sudah kami coba untuk dilimpar ataupun dikamprut ya ini sistem kamprot nah ini kurang lebih seperti ini sudah limpar dilimpar secara kuat-kuat ya teman-teman jadi efek dari pasir kasar lumayan kasar itu seperti ini ya dilimpar pun juga enggak nempel ya ini ada yang nempel tapi kebanyakan yang jatuh ya teman-teman jadi kalau teman-teman ingin melimpar seperti ini untuk luluannya bisa dibikin encer dan semainya bisa ditambah lagi Oke teman-teman monggo di simak aja enggak panjang lebar semoga teman-teman bisa paham dengan video ini ya selamat menikmati 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 nah seperti ini usahakan pemerintahan yang baru ini sama yang bawah itu tetap lurus nah kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman Oke mungkin sekian dulu video kali ini semoga ini bermanfaat jangan lupa untuk di like kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan di subscribe bagi yang belum subscribe supaya teman-teman nanti saya ada ada uploadan video terbaru bisa langsung tahu ya teman-teman tujuannya untuk subscribe Oke mungkin sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh